Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Di video kali ini Saya mau bikin camilan dari singkong Dan akar-akar ya bunda Ini bisa dibikin Dijualan Ini sudah saya siapkan Bahannya Ini ada 500 gram singkong Yang sudah saya parut Dan ini tidak saya peras ya bunda Seperti ini Jadi patinya itu Atau kanjinya itu Tidak keluar Tidak ditambah diperas Lalu ini ada 1 bungkus Agar-agar Ini beratnya 9 gram Lalu gula pasir 150 gram Dan nanti saya tambahkan Setengah sendok teh garam Dan ini santan 200 mili Ini saya bikin dari 1 bungkus Santan karak 65 mili ya Dan nanti saya akan tambahkan Topping Kelapa parut Yang akan saya tambahkan Sedikit garam juga Lalu dikukus ya Untuk kelapanya Biar tidak cepat basi Nah disini Mudah sekali bunda Cuma diaduk-aduk aja Cara bikinnya Ini saya pindahkan ke wadah Lebih besar Singkong parutnya Dan ini saya tambahkan Setengah sendok teh garamnya Dan ini Agar-agarnya Saya masukkan juga Dan gula pasir Lalu ini saya Aduk-aduk Terlebih dahulu Oh iya bunda Sambil nonton Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap 2 hari sekali ya Saya akan upload Satu video Nah setelah Tersampur Seperti ini Saya akan Masukkan Sedikit-sedikit Santannya Seperti ini Sambil diaduk-aduk Biar Gula dan Agar-agarnya Larut ya bunda Jadi nanti Waktu dikukus itu Agar-agarnya Agak menggumpal-gumpal Gitu Bukan terkena panas Jadi Dilarutkan dulu Seperti ini ya Saya tambahkan lagi Santannya Saya Aduk lagi Dan ini nanti Saya bikin Pelangi ya Saya Tambahkan Warna merah Kuning hijau Ini santan Saya masukkan Semua Dan ini Saya aduk lagi Memang Adonannya Seperti ini ya bunda Jadi ini nanti Karena ada agar-agar Di dalamnya Dia akan Mengeras Mesti adonannya Sedikit encer Seperti ini ya Mengeras Tapi Kenyil Empuk Dan setelah Tercampur Seperti ini ya Ini akan Saya bagi Jadi Tiga bagian Karena Ini nanti Saya Bikin Pelangi ya bunda Biar Mekup Ini saya Kira-kira Aja Dan ini Masing-masing Saya kasih Bewarna Satunya Kuning Cukupnya Aja Campur Sudah cukup Lalu Satunya Lagi Merah Ini Campur Sudah cukup Lalu Satunya Lagi Saya Tambahkan Pewarna Hijau Sudah cukup Ya Seperti ini Aja Lalu Saya akan Siapkan Loyang Untuk Mengukusnya Nah Ini Loyangnya Saya Sudah Siapkan Saya Olesi Dengan Minyak Goreng Tipis Dan Ini Yang Pertama Saya Masukkan Yang Warna Merah Terlebih Dahulu Lalu Saya Ratakan Dan Ini Saya Akan Kukus Terlebih Dahulu Sekitar 5 Menit Api Dan Ini Pengukusannya Siap Airnya Sudah Mendidih Langsung Saja Ini Saya Kukus Kukus Dengan Api Besar Ya Bunda Terlebih 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 Setelah Setelah 5 Menit Saya Buka Dan Saya Akan Masukkan Yang Warna Lening Ini Saya Kecilkan Dulu Apinya Biar Tidak Kepanasan Bisa Juga Sebenarnya Ini Ditaruh Langsung Tanpa Ditunggu 5 Menit Baru Dipukus Tapi Ini Biar Lebih Cepat Jadi Saya Masukkan Berlapis Lapis Seperti Ini Sudah Cukup Seperti Ini Lalu Ini Saya Kukus Kembali Selama 5 Menit Nah Ini Sudah 5 Menit Lagi Ya Bunda Saya Buka Saya Kecilkan Api Dulu Dan Ini Terakhir Yang Warna Hijau Saya Tuang Semua Sudah Cukup Lalu Ini Saya Kukus Kembali Selama 20 Menit Sampai Matang Ya Nah Ini Sudah 20 Menit Saya Mengukus Lalu Saya Akan Matikan Ini Tidak Apa Sedikit Ada Air Ini Bisa Kita Tiriskan Seperti Ini Sambil Dianggat Ditiriskan Lalu Ini Saya Biarkan Dingin Dulu Baru Saya Lepas Dari Loyang Dan Ini Saya Akan Lanjutkan Kukus Kelapa Parut Ini Sudah Saya Kasih Sedikit Garam Ini Dikukus Selama 10 Menit Ya Bunda Nah Ini Bunda Kue Dari Singkong Dan Agar Agar Tadi Jadi Ongol Ongol Ya Ini Saya Akan Potong Potong Sudah Saya Lepas Dari Loyang Minah Ya Seperti Ini Ini Pisaunya Aku Lambari Dengan Plastik Biar Nah Seperti Ini Bunda Hasilnya Cantik Lalu Ini Bisa Dibaluri Dengan Kelapa Yang Sudah Dikukus Tadi Seperti Ini Hasil Hasilnya Seperti Ini Cantik Rasanya Sangat Enak Kenyihil Empuk Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima